Ketum PSSI Erik Thohir melakukan pengecekan ke Stadion Utama Gelora Bumkarno, SUGBK, yang akan menjadi lokasi lagat timnas Indonesia vs Australia. Erik Thohir melakukan pengecekan rumput lapangan SUGBK yang didampingi oleh Sekjen PSSI Yunus Musi serta Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bumkarno, PPKGBK, Rahmadi Akusumo. Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, adapun lagam match day kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan digelar pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, malam WIB. Dari hasil pengecekan itu, Erik Thohir mengaku cukup puas. Ia mengakui ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan agar kondisinya bisa menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, keadaan Stadion cukup baik, akan ada beberapa improvement, tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan. Kata Erik Thohir dalam pernyataannya, kami berkomitmen untuk memastikan ke pengelola GBK semua sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia. Ujarnya menambahkan. Pertandingan Indonesia melawan Australia merupakan salah satu laga krusial. Indonesia sedang dalam momentum positif setelah mencuri satu poin di kandang Arab Saudi pada match day pertama pada Jumat tanggal 6 September dini hari. Modal hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi menjadi bekal positif tim Asuhan Sintayong. Di sisi lain, Australia meraih hasil mengecewakan yakni takluk 0-1 dari tamunya Bahrain.